Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami Pimpin Rapat Dinas bulan Januari tahun 2023 Rapat diselenggarakan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Yang dipandu oleh Sekretaris Daerah Ade Suryaman Kamis 19 Januari 2023 Rapat Dinas diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama Antara pemerintah daerah dengan Lembaga Pendidikan Kerja atau LPK Yayasan Kiwari Karyamasagi Kesepakatan bersama dengan Stisip Widau Puri Mandiri Serta secara simbolis dilakukan penyerahan beberapa piagam penghargaan Dari Gubernur Jawa Barat kepada Kabupaten Sukabumi Dilanjutkan dengan ekspos mulai dari Bapelit Bangda dan BPKAD Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami dalam arahannya mengatakan Dalam rangka menghadapi perekonomian di Indonesia terancam inflasi Pemerintah daerah sangat berperan untuk memonitoring terjadinya kenaikan harga bahan pokok Selain itu, kata Bupati Marwan Pemerintah daerah saat ini tengah berfokus kepada penurunan angka stunting dan kemiskinan Maka dengan itu harus bahu-membahu berupaya mencari solusi dari semua sektor Sambung Bupati, percepatan penurunan inflasi, angka stunting, dan kemiskinan ini Harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas Peran aktif kepala daerah sangat dibutuhkan dalam memastikan pelaksanaan intervensi spesifik Agar berjalan dengan baik Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri menambahkan Menurut Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI Bahwa angka stunting di Kabupaten Sukabumi di angka 24% Oleh karena itu, perangkat daerah agar bisa memastikan kebenarannya dengan angka tersebut Wabuh berpesan dalam menurunkan angka tersebut harus digebrak secara bersama-sama oleh semua pihak Demikian informasi disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!